Emang boleh serikol-rikol itu dengan Sans? Onyx tidak pernah panik dengan keadaan. Nah, di Games keempat Blacklist sangat mendominasi dari awal Games sampai Sans disolo kill oleh Ohop. Nah, di saat Ohop mendapatkan kill, Sans dia dengan PD-nya, rekol-rikol di hadapan tim Onyx yang sedang membuka Magic Sentry. Emang boleh serikol-rikol itu di hadapan tim Onyx? Dan setelah tim Blacklist berhasil menyamakan kedudukan dengan skor 2 sama, tim Onyx tidak panik dengan keadaan. Kalau tim-tim lain, kebanyakan di saat lawan berhasil menyamakan keadaan pasti biasanya akan kena mental. Akan tetapi ini Onyx boss. Mental juara ya tetap mental juara. Dan di Games kelima Onyx membantai Blacklist sebantai-bantainya cuy. Seperti ini di saat Onyx ingin mendapatkan turret mint. Tris Labuts langsung ulti flicker ke arah tim Blacklist terkenalah 5 orang. Dan kebukalah ulti Wanwan dari CW dilanjutkan Jackie Boy dengan cerdiknya flicker ke arah Dr. Claude untuk menariknya. Dan Claude pun berhasil di-kill oleh Sans. Saat itu pun Sans kasih tau-rikol-rikol yang benar itu seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!